Halo Sobat, balik lagi di channel Camuvi Pada video kali ini, saya akan menceritakan film terbaru produksi kerjasama Rekata Studio dan Kaninga Pictures yang berjudul Penyalin Cahaya Film ini dirilis pada akhir tahun 2021 di mana menceritakan perjuangan Suryani untuk mengusut pelaku kekerasan seksual yang dialaminya Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya Cerita bermula diperlihatkan seorang mahasiswa tahun pertama yang bernama Suryani Suryani alias Sur merupakan relawan yang bekerja sebagai perancang website untuk teater matahari Suatu hari, teater matahari berhasil mengharumkan nama universitas berkat kemenangannya dalam sebuah kompetisi Para anggota teater lalu merayakan pesta kemenangan dan pembubaran panitia di rumah Rama Acara ini menjadi pesta pertama kali dalam hidup Sur Lantaran ayah Sur adalah sosok orang tua yang kolot dan religius Awalnya ayah Sur tak mengizinkan Namun Sur berjanji sebelum jam 8 malam ia sudah tiba di rumah Di pesta itu Sur mengajak teman masa kecilnya, Amin Nasib Amin tak seberuntung Sur Di usianya yang masih muda, Amin bekerja sebagai tukang fotokopi di universitas Sur Di pesta, Sur dipaksa untuk minum Karena sudah banyak minum, Amin pun mengajak Sur untuk pulang Dalam pikiran yang setengah sadar, Suryani menolak untuk pulang Ia bahkan menyuruh Amin untuk pulang sendiri Karena kesal, Amin pun pulang duluan Entah siapa yang mengantar Sur kembali ke rumah Hidup Sur berubah setelah dia bangun keesokan paginya dari pesta Suah fotonya dalam keadaan mabuk Beredar di akun media sosialnya Sur terpaksa kehilangan beasiswa karena dianggap tidak berkelakuan baik Langkah siapa kini yang akan membiayai kuliahnya? Tak hanya itu, ayah Sur murka mengetahui Sur minum minuman alkohol Bahkan satu RT tahu Sur dalam keadaan mabuk Di antar pulang seorang pria tepat jam 3 subuh Sur akhirnya diusir dari rumah karena telah membuat mahluk keluarga Sur pun menelusuri apa yang sebenarnya terjadi di malam pesta itu Siapa sosok pria yang mengantarnya pulang? Dan siapa yang mengambil sua fotonya? Ia mencoba tanya ke semua anak matahari Namun ia tak mendapatkan jawaban Khawatir dirinya menjadi bahan lelucon dan perplocohan oleh anggota senior matahari Sur meminta bantuan Amin untuk mengusut hal tersebut Bersama-sama mereka pun mencari pelaku yang membuat Sur kehilangan beasiswa Dan harga dirinya sebagai wanita Hari itu Sur berencana untuk mencuri data-data di ponsel milik teman-temannya Terutama anak-anak matahari Gimana caranya? Jadi setiap ada anak-anak yang nge-print di tempat Amin Data-data ponsel mereka harus tersambung ke USB komputer Nah secara diam-diam Sur mengkopi data-data mereka untuk mengumpulkan bukti-bukti petunjuk Terungkap sebuah petunjuk Bahwa yang mengantar Sur pulang dari pesta adalah kar Kak Anggun, senior Sur yang ada di matahari Memesankan kar untuk mengantar Sur pulang Karena malam itu Sur mabuk berat Kejenggalan terjadi Manakala Sur melihat riwayat perjalanannya saat naik kar tersebut Perjalanan yang seharusnya ditempuh satu jam Namun dalam riwayat perjalanan yakni dua jam Akhirnya Sur ditemani Kak Anggun menuju ke perusahaan kar Untuk mendapatkan kejelasan dari drivernya langsung Ternyata penjelasan dari driver Ia mengatakan bahwa ban mobil sempat bocor Sehingga butuh waktu untuk memperbaikinya Oleh karena itu perjalanannya molor Driver juga menyebutkan bahwa Sur mabuk berat Hingga muntah di dalam mobil Benar-benar tak ada petunjuk lagi Untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi Amin memberitahu Sur bahwa ia tadi mengkopi data ponsel milik Gabriela Salah satu anak matahari yang ikut di pesta malam itu Dalam data tersebut Ada video di mana Bang Tarik Yang mana pada malam itu memaksa Sur untuk meminum minuman Yang ternyata dari warnanya minuman itu beda dari minuman lain Akhirnya Sur pun menemui pihak kampus Sur pun menunjukkan bukti video Di mana Bang Tarik membawa obat Yang Sur duga obat itu dimasukkan ke minuman Sur Ia juga menyertakan foto yang mana minuman Sur berbeda dengan minuman yang lain Pihak kampus tak percaya begitu saja Bukti-bukti Sur dinilai tidak kuat Sur benar-benar memohon kepada pihak kampus Untuk membantunya dalam mengumpulkan bukti-bukti Namun pihak kampus menolak Tak tahu lagi harus meminta bantuan siapa Sur pun memberanikan diri untuk menemui Bang Tarik Ia mengungkapkan segala kekesalannya pada Bang Tarik Dan bertanya obat apa yang sebenarnya ia masukkan ke minuman Sur Tarik malah balik marah Ia mengaku bahwa ia sama sekali tidak memasukkan apapun ke minuman Sur Akhirnya Rama menawarkan untuk melihat langsung CCTV di rumahnya Tarik bersikukuh menolak Anggun memaksanya akhirnya dengan kesal Tarik pun menyetujuinya Di CCTV tidak ada kejenggalan Hingga akhirnya terungkap di dapur rumah Rama Tarik layaknya orang depresi Ternyata beban pikiran sebagai pimpinan produksi teater matahari Begitu berat diembannya Akhirnya ia mengeluarkan obat di sakunya Tetap bukan untuk dimasukkan ke minuman Sur Melainkan obat itu ia minum Ternyata terungkap ia memiliki gangguan kejiwaan Sehingga ia harus meminum obat dari psikiater Dan dalam CCTV Terlihat di tengah ketidaksadarannya Sur mengambil foto dirinya sendiri saat mabuk Anak-anak teater menjadi kesal pada Suryani Suryani membuat keributan dan menuduh anak-anak teater mengerjainya Padahal dia sendiri yang mengambil fotonya Semua telah jelas Namun Sur masih saja merasa ada yang janggal Hingga pada akhirnya ia menemukan sebuah petunjuk Bahwa saat kar yang mengantarnya berhenti di taman Ternyata ada Rama juga di situ Tapi apa yang dilakukan Rama di taman itu? Sur gini berencana untuk menyeritiki Rama Dengan mengambil data-data Rama Amin memancing Rama agar Rama memasukkan email Ke komputer foto kopi sekolah Saat tersambung Sur akan mencuri data-data Rama Namun tak semudah itu Saat Sur ingin masuk ke akun Gmail Rama Ada notifikasi keamanan yang masuk ke ponsel Rama Dan Rama sepertinya sudah mulai sadar Bahwa ada perangkat yang berusaha masuk ke akunnya Jelep Sur mematikan listrik tempat foto kopian Sial Rama belum sempat lock out emailnya di komputer itu Ia pun titip pesan ke Amin untuk meluck out emailnya Tak sengaja Rama meminta pada Amin hardis dalam laci Ia mengeluh bahwa ia membutuhkan hardis itu Karena ia lagi butuh inspirasi Hardis apa yang dimaksud? Setelah Rama pergi Sur langsung mengancam Amin untuk mengaku Hardis apa yang dimaksud oleh Rama Sur pun menemukan hardis yang dimaksud Saat ia melihat isi dari hardis tersebut Ia kaget bukan main Berbagai foto tak senonoh ada di dalamnya Amin mengaku Ia mengambil data-data mahasiswa-mahasiswi Yang nge-print Untuk menjual foto-foto seperti itu kepada Rama Amin butuh uang banyak Dan ia terpaksa melakukan itu Sur benar-benar tak menyangka Amin ternyata sebrengsek itu Petunjuk pun mulai terbuka Sur semakin semangat untuk mengumpulkan bukti-bukti Bahkan dalam email Rama Ia bisa melacak riwayat lokasi Rama Dan benar saja Tepat pukul 2 malam setelah dari pesta itu Rama berada di sebuah taman yang sama Dimana kar yang ditumpangi Sur berhenti Selain itu Ia pun punya bukti Bahwa Rama menyimpan foto Yang diduka itu adalah foto tanda lahir di punggung Suriani Bukan hanya foto Sur Namun banyak foto lainnya Salah satunya adalah foto tato yang ada di badan Kak Farah Orang bagian dokumentasi dari Teater Matahari Sur pun menemui Kak Farah Ia menunjukkan foto tato Kak Farah Dan meminta Kak Farah membantunya Melapor ke pihak kampus Namun Farah menolak Ia malah balik marah kepada Sur Akhirnya seorang diri Sur mengadu kepada Dewan Kode Etik Kampus Untuk membantu dilakukannya penyelidikan terhadap Rama Sayangnya Seakan tak melindungi Dewan Kode Etik malah menyebarkan laporan Serta bukti-bukti yang dimiliki oleh Sur Rama mengetahui tersebut tak terima Bersama pengacara kondangnya Ia malah berencana untuk menunggu balik Sur Atas tuduhan pencemaran nama baik Tahu gak apa tindakan yang diambil oleh kampus? Kampus sama sekali tidak berpihak pada Sur Kampus hanya memikirkan reputasi nama baik kampus Bapak Sur Sosok yang harusnya menjadi pelindung Suryani Malah bersujud memohon maaf pada Rama Bapak Sur malah memojokkan Sur Dengan menyebut bahwa Sur hanya berhayal dengan ceritanya Akhirnya Sur dengan terpaksa membuat video permintaan maaf kepada Rama Dan mengatakan bahwa yang Sur katakan sebelumnya adalah tidak benar Gila, emosi banget Suatu hari, Kak Farah dan Tantorik menemunya Mereka mengaku bahwa benar foto badan mereka ada di salah satu foto yang dimiliki oleh Rama Mereka benar-benar kesal Rama, orang yang sudah dianggap layaknya keluarga dalam Teater Matahari telah berlaku kurang ajar kepada mereka Mereka bertiga pun mulai mengumpulkan bukti-bukti lagi Apa kar itu sebenarnya orang Suruhan Rama? Akhirnya Bang Tarik berhasil menyekap driver dari kar itu Ternyata memang benar Orang itu Suruhan Rama Isi ponsel bapak tersebut membuat mereka terkejut Yakni video proses di mana mereka ditelanjani dan difoto badan mereka Ada delapan mahasiswa Termasuk mereka bertiga Bang Tarik menangis Ia merasa tak lagi ada harga diri Lantas sekarang apa yang akan mereka lakukan dengan bukti-bukti yang terkumpul? Karena tidak akan mudah melawan Rama Mengingat ia orang berada dan bapaknya orang berpengaruh Mendadak saat itu juga dilakukan vlogging Kabut putih mengepul dan tiba-tiba saja ada orang-orang misterius yang menyekap mereka Benar saja Rama dalamnya Ia dengan leluasa menghapus dan membakar seluruh barang bukti di hadapan mereka bertiga Benar-benar gak habis pikir Segala perjuangan yang dilakukan Suruh untuk mendapatkan keadilan Semua bukti lenyap begitu saja Tak tahu lagi harus apa Bukti yang tersisa hanyalah cerita Tapi siapa yang akan percaya? Di atap gedung sekolah Sur bersama Farah memfotokopi badan mereka yang difoto oleh Rama Menuliskan beberapa kalimat yang menuangkan cerita mereka Dan menyebarkan selembaran itu di area kampus Ternyata mahasiswa-mahasiswa lain yang turut menjadi korban Melakukan hal yang sama seperti apa yang Sur lakukan Dan apa yang mereka lakukan itu mendapatkan banyak dukungan dari mahasiswa-mahasiswa lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!